Adalah tahun politik, besok 2019 adalah pemilihan presiden. Saya tanya masyarakat yang ada di sini, mau ikut pulama atau tidak? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Turan keras mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Yang berada di bawah bendera siapa? Mau ikut komando siapa? Mau berada di jalan siapa? Mau memilih calon yang diusung oleh siapa? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Besok ada dua calon. Besok ada dua pilihan, saudara-saudara. Pilihan pertama adalah seorang calon yang diatur oleh ulama. Nurut sama ulama, taklim sama ulama, datang kepada ulama, yakni calon presiden pilihan ulama. Di sisi lain, ada ulama pilihan presiden. Oleh karenanya, hadirin sekalian, Al-Imam Abu Aswad Addu'ali. Tahu Abu Aswad Addu'ali? Beliau itu yang ngarang ilmu nahawu. Beliau pernah berkata, apa kata beliau? Al-Muluk yukamun ala al-Nas. Para raja, para penguasa, para presiden, para pemerintah, mereka mengatur rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Al-ulama yukamun ala al-Muluk. Para ulama, para kiai, Mereka lah yang mengatur para pemerintah. Mereka lah yang mengatur para penguasa. Jadi saya tanya sama hadirin. Pertama, ada pemerintah diatur ulama. Kedua, ulama yang diatur pemerintah. Mana yang bagus? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Kelompok pertama, presiden yang diatur ulama. Kelompok kedua, ulama yang diatur presiden. Mana yang bagus? Mana yang baik? Mana yang baik? Saudara-saudara sekalian, sampai sampai dikatakan, Khiyarul Umaruh. Al-Lahina ya'atun al-ulama. Seperti baiknya pejabat, sepatus-patusnya pejabat, adalah pejabat yang mendatangi ulama. Pejabat yang mendatangi Qiyai. Pejabat yang mendatangi Habari. Pejabat yang mendatangi Ahli Agama. Sebaliknya, washi'arul ulama. Sepuruk-puruknya ulama, sepecat-pecatnya ulama, al-Lahina ya'atun al-umara. Yaitu ulama yang datang kepada pemerintah. Di hati yang terbuka dunia, datangnya dengan tujuan mencari dunia. Kalau datang ke pejabat dengan memberikan nasihat, memberikan petunjuk, ini tidak termasuk. Tapi kalau mendekati pejabat, datang ke pejabat, datang ke istana, datang ke kerajaan mereka, berada di depan pintu subdah mereka, dengan tujuan harta, tujuan uang, tujuan kejayaan, kemakmuran, maka mereka termasuk dalam keseluruh-buruknya ulama. Ide kedua. Yang ketiga, ada satu maka Allah seperti ini, khairul malik al-ladiyasduru bi'istihadil ulama. Paling baiknya seorang pengimpin, paling baiknya seorang raja, paling baiknya seorang presiden, adalah pemimpin, presiden, sultan, yang bersandar kepada pendapat para ulama. Sebaliknya, wa syarrul alim, paling buruknya orang alim, paling buruknya ustaz, paling buruknya kiai, paling buruknya abid, al-ladiyasduru bi'ra'iyil muluk, bi'ra'iyil salatina, bi'ra'iyil umarok, paling buruknya ulama, paling buruknya kiai, paling buruknya ustaz, paling buruknya abid, yaitu ustaz, kiai, abid, yang bersandar kepada pandangan pendapat atau peraturan para penguasa. Kalian sudah faham maksud saya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi pejabat diatur ulama, itu yang bagus. Bukan ulama yang diatur pejabat, sebetulnya. Betul? Nah, kemarin, ulama-ulama kiai haba'ib, yang istiqomah, para ustaz, para kiai, para haba'ib, yang nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli, nggak bisa disodok, nggak bisa disuap, telah melakukan istimah, perkumpulan, bermusyawarah. Mereka datang pakai duit sendiri, bayar hotel sendiri, makan, beli sendiri, nggak didanai oleh partai manapun, nggak didanai oleh calon yang akan dipilih, nggak. Nah, disitu, datang satu calon Prabowo, ulama menyodorkan 17 integritas, 17 syarat, kalau Prabowo tanda tangan ini, Prabowo setuju, maka para ulama, para kiai, para haba'ib, para santri, para pemuda, pemuda Islam, umat Islam Indonesia, akan mendukung dan memenangkan Prabowo seti. Akhirnya, dia nurut, dia mau, dia setuju, mau ikut ulama, nurut sama ulama, mau ikut aturan ulama, oleh kakaknya, saudara-saudara sekalian, yang dimuliarkan Allah SWT, maka kami sampaikan kepada kamu semua, kalian, para kepala-kepala keluarga, jadikan rumah-rumah kalian, kalian, para tokoh masyarakat, jadikan kampung-kampung kalian, kalian, para ustaz, para kiai, para haba'ib, jadikan agilis kalian, pondok pesat tren kalian, panggung-panggung ceramah kalian, sebagai lahan, untuk memenangkan calon, yang diusul mulama, yaitu Prabowo, karena dia berhubungan, saya siap menangkan Prabowo, siap menangkan calon yang diusul mulama, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, saya tanya masyarakat sini, jawab yang keras, jawab yang diutur, 2019, mau ganti presiden atau tidak, hantikan atau tidak, hantikan, ganti presiden atau tidak, hantikan, hantikan, dan hidup senang, hidup enak, di saat rakyat susah dan kelaparan, presiden seperti itu, harus dikati, dan presiden yang lebih banyak, Allah SWT, oleh karena suara kalian, sangat berarti, dan sangat berharga, bagi Indonesia ke depan, suara kalian akan dimitai, bertanggung jawaban oleh Allah, kalau sampai salah, dalam memilih pemimpin Jotterus, nasib bangsa, nasib Indonesia ke depan, berada di tangan kalian, berada pada suara kalian, berada pada pilihan kalian, kalau kalian, kalau kita ingin Indonesia, menjadi Indonesia yang berkah, Indonesia yang baik, Indonesia yang berdiri dengan sendiri, Indonesia yang mengalolah kekayaan alamnya sendiri, Indonesia yang makmur, Indonesia yang jaya, Indonesia yang menjunjung tinggi dari-diri Islam, Indonesia yang menghargai ayat suci, di akas ayat konstibusi, Indonesia yang dimana, menjadi negara yang disegani, tidak putih oleh negara asing, Indonesia yang memberantas korupsi, Indonesia yang memberantas, perpengkaran-perpengkaran bangsa, Indonesia yang tidak ada, tidak ada kemiskinan, maka ikuti talon, yang diusung oleh para ulama, pada asing istimewa kemarin, tetapi kami sampaikan, kalau memang nanti, Prabowo, nanti, nanti 2016, insya Allah, kemudian, dia khianati para ulama, dia khianati para khabari, dia khianati para kiai, dia khianati khabar prinsip, dia khianati umat Islam, dan Allah, kacita kami, yang akan turunkan dia, setengah segala, saya tanya, 2019, mau pilih Jokowi apa tidak? tidak! mau pilih Jokowi apa tidak? tidak! pilih Jokowi apa tidak? tidak! kurang keras, ini pendukung Jokowi semua, saya tanya sekali lagi, mau pilih Jokowi apa tidak? tidak! mau pilih Jokowi apa tidak? tidak! wakilnya kiai! tidak! tidak! kiai! wakilnya kiai! tidak! tidak! wakilnya kiai! tidak! tidak! orang alim, orang alim! tidak! orang alim! tidak! hafal naksir jalan lain! tidak! wakilnya wakilnya habib 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 jadi wakil Jokowi bila apa tidak habib 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 malaikat 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 dianggap bila apa tidak malaikat bila apa tidak bila apa tidak setinggi apapun ilmunya setinggi apapun ilmunya mau usta kek mau kiai kek mau syek mau bunyak kek mau habib kek semulia apapun setelah apapun apapun baksanya apapun sukunya apapun agamanya kalau diusung oleh partai pendukung bandisa agama harus kita tenggelamkan betul-betul-betul siap tergelamkan markai pendukung penistagangan siap tergelamkan banteng siap tergelamkan banteng siap tergelamkan banteng ini ampal kok dalil apa dalilnya udah itu aja kalau kepalanya udah rusak pemimpinnya udah rusak maka semua kebawahnya bakal rusak pd ini betul-betulnya siapa? pd ini pd ini pd ini pd ini udah rusak pd ini udah rusak calon yang diusung sama mak banteng ini mutabit pengikut pasti lurut sama partai siapapun dia mau usta kek mau kiai kek mau habib partainya udah rusak pd ini udah rusak siapapun yang diusung pasti ikut rusak contoh kapitra kapitra sebelumnya pengacara hadib risik ikut pd ini kebalik 100% sekarang langsung dari pengusung hadib risik itu satu contoh saja jadi siapapun diusung oleh pdip diusung oleh partai pendukung penista agama maka harus kita tenggelamkan segera rusak ketika saya tanya kalau ganti bikin acara 2019 ganti presiden terus dihadang sama polisi maju atau mundur maju atau mundur orang ceomas maju atau mundur orang keras orang ceomas maju atau mundur dihadang sama preman bayaran dihadang sama hormas bayaran orang ceomas maju atau mundur kemarin di riau di surabaya dibutangin sama polisi di riau mamak satu orang lawan preman ratusan preman beraninya mamak preman panci saya ketemu preman begitu saya kulitin tatu saja itu preman begitu ketemu kalau kita lakukan baru kita gini orang yang belum lari patuhnya berlari buluan kurang ajar tidak kurang ajar tidak di surabaya dibubari bersama orang mas dibubari bersama bangsa polisi ikut-ikutan dibubari bersama saudara dan tanya acara 2019 ganti presiden dibubarkan oleh polisi acara 2019 tetap nyokowi dilindungi oleh polisi polisinya adil atau tidak adil apa tidak adil apa tidak harusnya polisi itu adil betul di tengah betul jadi wasif betul wasif jangan-jangan-jangan turun ke lapangan jangan ikut main bola kamu polisi kamu wasif kamu harus adil jangan turun ke lapangan kalian yang gak suka dengan 2019 ganti presiden jangan bubarkan acaranya kalau kalian gak suka tinggal kalian bikin acara lain 2019 tetap si cungkrik gampang gitu atau 2019 tetap si kacung gampang jangan sewa ornas buat dibubarin acara bayar polisi buat dibubarin acara polisi harusnya adil harusnya jadi wasif jangan ikut main bola di lapangan kami sampai kalian para polisi kalau kalian sudah turun ke lapangan siapapun mempolisi kek memperman bayaran turun ke lapangan untuk mengadang demi Allah kami tidak akan diam kami para satri para laskar para pendekar akan turun ke lapangan saya tanya umat islam cari musuh tidak orang jomas cari musuh tidak cari musuh tidak pemuda pemuda islam jomas suka cari musuh tidak suka cari lawan atau tidak tapi kalau musuh datang lawan dia maju mundur tutup mundur Allah Allah yang keras siap berjuang siap berjuang siap berdarah siap tenangkan calonnya diusung ulang siap saat temanda ulang Allah 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 berikan Indonesia pemimpin yang baik pemimpin yang baik dan patuh kepada Allah Amin Ya Rabbana Terakhir sebelum saya tutup saudara-saudara saya sedang bangun penuh pesantren dan dari dulu sudah saya bilang bahwasannya majelis saya pondok saya haram jadat terima kebantuan dari pemerintah siapapun pemerintahnya mojokowi cek mojok prabobo saya enggak mau terima bantuan dari pemerintah